selamat datang di channel belajar biologi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di video kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis tapi berhubung bahasannya cukup banyak maka materi fotosintesis ini akan dibagi menjadi beberapa video nah di video kali ini kita hanya akan bahas materi pendahuluan fotosintesis agar nantinya di video yang lain, di video berikutnya kalian akan lebih mudah memahami proses fotosintesis baik kita mulai saja kalau kita melihat atau mendengar kata fotosintesis tentu yang kita bayangkan adalah tumbuhan sebagai pelaku utama fotosintesis nah pada proses fotosintesis ini nanti tumbuhan akan menyerap air lewat akar jadi ada H2O diserap melalui akar kemudian bahan fotosintesis yang lain adalah karbon dioksida atau CO2 nanti CO2 ini akan masuk melalui daun tepatnya melalui stomata kemudian pada siang hari ketika tumbuhan ini disinari cahaya matahari maka akan terjadilah proses fotosintesis dengan reaksi sebagai berikut ada air H2O kemudian ada karbon dioksida CO2 nanti hasil reaksinya adalah glukosa C6 H12 O6 dan hasil sampingannya adalah oksigen nah ini reaksi singkatnya di sini tentu akan diperlukan cahaya matahari nanti cahaya matahari ini sendiri akan ditangkap oleh chlorophyll yang ada pada tumbuhan tersebut nah disini sebelum kita bahas lebih lanjut diingatkan disini ada H2O dan CO2 kalau kita lihat jenisnya ya H2O dan CO2 ini ini kedua-duanya merupakan materi anorganik atau senyawa anorganik nah nanti setelah bereaksi akan membentuk C6 H12O6 yang merupakan materi organik jadi disini ada perubahan materi anorganik yang sederhana menjadi materi organik yang lebih kompleks kalau kita hubungkan dengan peristiwa metabolisme ya ketika ada perubahan anorganik menjadi organik atau senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks maka jenis anabolis jenis metabolismenya adalah anabolisme ya kita ingat bahwa metabolisme ada dua ada anabolisme dan ada katabolisme nah disini fotosintesis merupakan proses metabolisme tepatnya anabolisme dimana kita sudah pelajari bahwa anabolisme ini merupakan peristiwa penyusunan penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana dalam hal ini senyawa kompleksnya adalah C6H12O6 organik disusun dari senyawa anorganik yaitu H2O dan CO2 nah kalau kita lihat jenis organismenya organisme yang melakukan pengubahan senyawa anorganik menjadi organik disebut dengan organisme autotroph kalau kita lihat katanya auto itu sendiri trof itu makanan jadi bisa membuat makanan sendiri maksud makanan disini apa maksudnya adalah ini senyawa organik kemudian ciri lain dari anabolisme adalah merupakan suatu reaksi yang membutuhkan energi nah nanti berdasarkan kebutuhan energinya organisme autotroph dibagi lagi menjadi dua ada foto autotroph ya jelas foto berarti dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi dan ada chemo autotroph berarti dia menggunakan energi kimia sebagai sumber energi nah nanti proses fotosintesis itu prosesnya yang melaksanakannya adalah foto autotroph organisme yang melaksanakan fotosintesis disebut foto autotroph kemudian ada kemosintesis itu adalah prosesnya yang melakukannya disebut kemo autotroph kenapa dia tidak bisa menggunakan foto menggunakan cahaya karena dia tidak ber klorofil ya kita lanjutkan nah sekarang kita lihat ini ada klorofil klorofil nah klorofil ini nanti kita bagi menjadi dua ya yaitu berdasarkan letaknya yang pertama kita lihat klorofil pada organisme prokaryot kalian masih ingat apa itu organisme prokaryot ya betul ya yaitu yang tidak memiliki membran inti jadi selain tidak punya membran inti dia juga tidak punya organel maka dia juga tidak punya kloroplas sebagai tempat klorofil jadi kita lihat dimanakah klorofil pada organisme prokaryot sekarang kita lihat dulu yang pertama pada bakteri hijau sebetulnya bukan bakteri hijau saja ya tapi bakteri belerang hijau atau green sulfur ya kemudian ada juga bakteri ungu belerang belerang juga ya bakteri ungu nah ini gambar sel dari kedua bakteri tersebut ya kita lihat bagian-bagiannya di paling luar ini ada dinding sel kemudian di bagian dalam ini ada membran sel atau membran plasma kemudian yang lainnya ini ada DNA ya DNA lihat tanpa inti atau tanpa membran inti jadi letaknya di sitoplasma kemudian ini yang bulat-bulat adalah ribosom nah bagian yang lainnya yang berkaitan dengan fotosintesis adalah ini ini adalah pelekukan membran plasma ini ini merupakan tempat klorofil jadi disinilah tempat terjadinya fotosintesis oke nah satu lagi yang harus diperhatikan kalau tadi fotosintesis reaksinya H2O ditambah CO2 maka pada kedua bakteri ini karena dia namanya bakteri hijau belerang ya bakteri ungu belerang maka dia tidak menggunakan H2O atau air sebagai sumber hidrogen yang dia pakai adalah H2S atau hidrogen sulfida maka reaksi fotosintesisnya adalah sebagai berikut yaitu H2S ketemu dengan CO2 nanti akan menghasilkan sama zat organiknya C6 A12 O6 ditambah tidak ada oksigen disini tapi adanya belerang sulfur dan ada air lagi nah itu reaksinya sebagai berikut nah jadi kalau kita perhatikan pada kedua bakteri ini tidak menggunakan H2O tapi dia menggunakan H2S maka hasil reaksinya tidak ada oksigen tapi adanya sulfur atau belerang maka kedua bakteri ini atau proses ini disebut sebagai unoxigenic fotosintesis ya karena dia tidak menghasilkan oksigen jadi unoxigenic fotosintesis terjadi pada bakteri bakteri hijau dan bakteri ungu ya jelas ya sampai disini ya mari kita lanjut yang yang kedua pada cyanobacteria atau kita menyebutnya sebagai alga biru atau alga hijau biru atau cyanopita ya nah pada cyanobacteria atau cyanopita ini ini gambarnya bagian bagian bagiannya sama ya ini cyanobacteria yaitu di bagian luar ini ada dinding sel kemudian di bagian dalam ada membran sel atau membran plasma kemudian sama ya tanpa inti sel ini DNA ini ribosom bagian yang lainnya ini dia punya alat untuk fotosintesis yang disebut dengan tilakoid selain itu dia juga punya tempat untuk mengikat CO2 ini disebut dengan karboxisom nah jadi nanti proses fotosintesis akan berkaitan dengan tilakoid dan karboxisom nah beda dengan bakteri yang tadi yang ibu sebutkan di atas maka pada cyanobacteria reaksi fotosintesisnya sama dengan reaksi fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi jadi ada H2O tambah CO2 menghasilkan C6 H12 O6 dan O2 nah jadi disini kalau kita perhatikan ada H2O maka hasil reaksinya ada oksigen maka fotosintesisnya disebut ya betul oksigenik oksigenik fotosintesis karena dia menghasilkan oksigen ya jelas ya baik sekian penjelasan tentang fotosintesis pada prokaryot berikutnya akan ibu bahas fotosintesis pada eukaryot selamat menikmati